Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Tia Selayani Saya berasal dari Universitas Islam Riau Fakultas Fisikologi Kali ini saya akan membahas seputar materi fisikologi yang berjudul Dasar-dasar biologi seperti aku Kehidupan kita setiap hari adalah Penuh dengan contoh-contoh yang menunjukkan para yang dimainkan oleh otak Dalam perilaku aspek lain dari biologi perilaku adalah Studi tentang hubungan antara perilaku dan peristiwa-peristiwa mental Ingatan, belajar, persepsi, motivasi, dan bicara proses dalam nervous system Atau sistem syaraf khususnya yang ada di dalam otak Lantas, apakah ini masuk dengan perilaku? Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri Yang mempunyai bentangan yang sangat kuas Antara lain, belajar, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, dan sebagainya Dari uren ini, dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan perilaku manusia adalah Semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati secara langsung maupun yang diamati secara tidak langsung Menurut Skinner, seperti yang dikutip oleh Notoatmojo merumuskan bahwa Perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar Oleh karena itu, perilaku ini sering terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme Dan kemudian organisme tersebut merespon Maka, teori Skinner ini disebut dengan teori SOR atau stimulus organisme respon Ada pun yang disebut dengan tingkah laku mempunyai arti yang lebih konkret daripada jiwa Karena itu, maka tingkah laku lebih mudah dipelajari daripada jiwa Melalui tingkah laku, kita dapat mengenali seseorang Tingkah laku yang tertutup merupakan tingkah laku yang hanya dapat diketahui secara tidak langsung melalui alat-alat metode khusus Misalnya, berpikir, sedih, berhayar, mimpi, takut, dan sebagainya Tingkah laku terbuka adalah tingkah laku yang dapat diketahui secara langsung dari orang-orang yang bersangkutan Misalnya, berbicara, bercakap-cakap, dan sebagainya Dalam psikologi masa kini, kedua jenis tingkah laku tersebut sama pentingnya Tetapi, dahulu, ada aliran-aliran yang hanya mementingkan tingkah laku yang terbuka saja Misalnya, behaviorism dan aliran tertutup seperti aliran psikologi introspeksi Kita lanjut kepada studi masalah keperlakuan Studi sistematik terhadap masalah keperlakuan, terutama mengenai perilaku manusia secara keseluruhan Komunitas tertentu atau perilaku manusia dalam hubungannya dengan objek-objek fisik bukan manusia di luar dirinya Dapat dilakukan melalui pendekatan tunggal atau pendekatan antardisiplin Untuk dapat melakukan studi sistematik terhadap masalah keperlakuan Penelitian sosial harus memahami minimal tiga hal Yaitu konsep dasar, metode pencarian, dan pentingnya studi Hal ini berjalan dengan konsep studi-studi sosial Sebagaimana dikemukakan oleh stil pada tahun 1979 Memang hanya mewakili beberapa cabang saja dari ilmu sosial secara keseluruhan Namun demikian, prinsip dasar dari penkajian atau studi sistematik mengenai masalah keperlakuan Dari disiplin lain dalam lingkup ilmu sosial dapat mengikuti kerangka berpikir tersebut Nah, penelitian ingin melakukan studi masalah keperlakuan Di samping ini harus memahami juga tentang fokus studi Juga memahami mengenai informasi yang diperlukan dalam rangka memecahkan masalah menjadi fokus Untuk selanjutnya menyusun generalisasi Tingkal laku kelompok Ada dua teori yang menerangkan tingkal laku kelompok Teori pertama adalah yang dikemukakan oleh ahli-ahli psikologi dari aliran-aliran klasik Yang berpendapat bahwa unit terkecil yang dipelajari di psikologi adalah individu Oleh karena itu, kelompok tidak lain adalah sekumpulan individu Dan tingkal laku kelompok adalah gabungan dari tingkal laku individu secara bersamaan Teori kedua adalah teori yang bertolak belakang dari teori pertama Yang diajukan kepada seorang serjana psikologi Prancis yang bernama Gustave Lebon Pada tahun 1841 sampai dengan 1931 Dalam bukunya yang terkenal dengan Psikologi Desvolves pada tahun 1895 Dalam teorinya, Lebon mengatakan bahwa Bila dua orang atau lebih berkumpul di suatu tempat tertentu Mereka akan menampilkan perilaku yang sama sekali berbeda daripada ciri-ciri tingkal laku individu itu masing-masing Ciri-ciri tingkal laku intelijen Menurut FND dan Praja, ada beberapa ciri-ciri tingkal laku intelijen Yang pertama ada Persuval Behavior Artinya, tingkal laku yang intelijen selalu terarah pada tujuan yang mempunyai tujuan yang jelas Yang kedua ada Organized Behavior Artinya, tingkal laku yang terkoordinasi itu tidak kacak-acakan Yang ketiga ada Physical Lawton Behavior Artinya, manusia memiliki jasmen yang baik, penuh tenaga, dan tangkas atau lincah Yang keempat ada Adaptable Behavior Artinya, tingkal laku yang luas, fleksibel, tidak statis, dan kaku Tetapi selalu siap untuk mengadakan penyesuaian atau perubahan terhadap situasi yang baru Yang kelima ada Successorian Behavior Artinya, tingkal laku yang dapat didasari dengan perasaan aman Yang keenam ada Broad Behavior Artinya, tingkal laku yang mempunyai latar belakang dan pandangan luas yang meliputi sikap, dasar, serta jiwa yang terbuka Tinjauan terhadap perilaku Pada umumnya, perilaku dapat ditinjau secara sosial Yaitu hubungan antara organisme dengan lingkungannya terhadap perilaku Intrapsiklis, yaitu proses dan dinamika mental atau fisikologis yang mendasari perilaku Serta biologis, yaitu proses-proses dan dinamika yang serafal atau neurofisiologis yang ada di balik suatu perilaku Ketiga tinjauan ini sama pentingnya dan mendapat perhatian yang sama besarnya Kita lanjut kepada sel-sel tubuh Tubuh kita dibekali dengan sel-sel yang berfungsi sebagai penerima rangsang atau reseptor Penurus rangsang, adjustor Dan sel-sel penangkap rangsang, efektor Dengan berfungsinya ketiga jenis sel-sel tubuh ini Organisme dapat menerima rangsang dan menangkapinya secara tepat Secara segmatis, ketiga jenis sel tubuh ini dapat dirinci sebagai berikut Penerima rangsang kermal atau suhu Penerima rangsang makan Penerima rangsang kimiawi Dan penerima rangsang pol Atau sinar warna Sistem saraf kita Jadi, sistem saraf yang ada pada diri kita terbagi menjadi dua bagian Yaitu, sistem saraf pusat Yang terdiri dari sel-sel saraf di otak dan sum-sum tulang belakang Yang kedua adalah sistem saraf tepi, perifer Yang terdapat dalam semua organ lain dalam tubuh manusia Sistem saraf pusat berfungsi mengkoordinasi perilaku Perilaku yang kompleks dikoordinasi oleh otak dan sederhana Seperti refleks oleh sum-sum tulang belakang Sistem saraf tepi tidak memiliki fungsi koordinasi Tugas utamanya ialah menyalurkan rangsangan yang diterima baik dari dalam maupun luar tubuh ke sistem saraf pusat Sel-sel saraf yang mengantar impuls-impuls dari sistem saraf ke tepi sistem saraf pusat disebut everend Nah, setelah menenggarkan penjelasan tadi Sekarang kita akan membahas mengenai dasar biologis perilaku Yakni yang ada di dasar di dalam tubuh dan sistem fisik manusia Yang pertama adalah perilaku yang diatur oleh lobus frontal otak besar Dasar-dasar biologis perilaku yang pertama adalah perilaku yang diatur oleh lobus frontal Yakni perilaku yang berhubungan dengan mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, kepribadian, dan fungsi intelektual Seperti proses berpikir, penalaran, pengecahan masalah, dan pengambilan keputusan Yang kedua adalah perilaku yang diatur oleh lobus frontal otak besar Dasar-dasar biologis perilaku selanjutnya diatur oleh lobus frontal Yakni perilaku tentang mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu Lobus ini juga mengendalikan orientasi spesial atau pemahaman tentang ukuran Yang ketiga adalah perilaku yang diatur oleh lobus temporal otak besar Pengendalian indah pendengaran, ingatan, dan emosi adalah perilaku yang berasal dari lobus temporal Lobus temporal kiri juga mengendalikan fungsi bicara Sehingga bagaimana seseorang mengeluarkan kata-kata atau respon semuanya berasal dari otak bagian tersebut Yang keempat adalah perilaku yang diatur oleh lobus occipital otak besar Yakni dasar-dasar biologis perilaku yang bertugas untuk mengendalikan penglihatan Bagaimana seseorang merespon dan memiliki ketertarikan terhadap apa saja yang ia lihat dan ada di sekitarnya Yang kelima adalah perilaku yang diatur oleh otak kecil Otak kecil hubungannya dengan dasar-dasar biologis perilaku Bertanggung jawab terhadap pengaturan gerakan, keseimbangan, mengatur sikap atau posisi postur tubuh Hingga koordinasi otot Otak kecil juga penting dalam kemampuan seseorang untuk melakukan perilaku cepat dan berulang seperti bermain video game Tetapi juga penting untuk mengendalikan gerakan halus seperti ketika dokter melakukan prosedur bedah atau orang yang sedang melukis 6. Perilaku yang diatur oleh batang otak Ini berfungsi sebagai sistem pemancar yang menghubungkan antara otak besar ke saraf tulang belakang Serta menyirim dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak, yakni gerakan psikologis penting Terlibat dalam koordinasi gerakan mata dan wajah, menangkap sensasi di wajah, penderengaran dan keseimbangan Juga mengendalikan fungsi pernapasan, tekanan darah, irama jantung, dan menelan 7. Perilaku yang diatur oleh cairan serebrospinal Cairan ini berfungsi untuk membasahi dan melindungi otak dan saraf tulang belakang Membawa menterisi melalui darah ke otak Menghilangkan produk limbah atau sisa metabolisme dari otak Sehingga bagian ini dapat bertanggung jawab pada perasaan jenuh dan sejenisnya 8. Perilaku yang diatur oleh korpus kolosum Ini adalah seikat serabut saraf yang terdapat di antara dua belah otak Serabut saraf ini menghubungkan serta memungkinkan komunikasi antara kedua belah otak kiri dan kanan Bagian ini menghubungkan antara perilaku yang berasal dari nalar atau pikiran dengan sisi kemanusiaan Misalnya, ketika ia melihat sebuah tayangan bencana alam di televisi Maka akan merespon dan menghubungkan rasa empatinya dengan perilaku atau tindakan apa saja yang bisa ia lakukan untuk membantu dan merespon Selanjutnya ada perilaku yang diatur oleh telamus Telamus bertindak sebagai pemancar untuk hampir semua informasi yang datang dan berjalan di antara otak dan seluruh sistem saraf di tubuh Bagian ini bertanggung jawab dalam proses pemikiran Yakni evaluasi mengenai tindakan yang ia lakukan oleh dirinya sendiri dan mengambil pelajaran darinya Misalnya, seseorang yang baru saja melakukan hal yang tidak terpuji karena emosi Maka setelah peristiwanya selesai, bagian otak ini akan mengingatkan kembali pada peristiwa tersebut Dan secara psikologi akan membuat perilaku berpikir mengenai tindakan yang dilakukan lebih banyak keburukannya atau lebih banyak kebaikannya pada dirinya sendiri dan orang lain Yang ke-10 adalah perilaku yang diatur oleh hipotalamus Bagian ini mengatur pengeluaran hormon yang berfungsi Tubuh seperti metabolisme, reproduksi, tekanan darah, emosi, nafsu makan, dan pola tidur Sehingga bagian ini berhubungan dengan perilaku istirahat dan ketenangan seseorang Serta perilaku untuk menyadari aktivitas sehari-harinya Seperti makan, minum, bekerja di jam-jam tertentu yang sesuai dengan ritme hidupnya sehari-hari Nah, yang terakhir ada perilaku yang diatur oleh sistem otak lainnya Di dalam sistem ini ada beberapa bagian Lalu, apa saja sih bagian itu? Yang pertama ada cleanser penial Cleanser ini berfungsi pada perkembangan seksual Serta menghasilkan hormon melatonin Yang memengaruhi pola tidur dan bangun Bagian ini memengaruhi perilaku seksual dan istirahat Yang kedua ada saraf kranial Yaitu penciuman, mendeteksi, penglihatan, dan pencahayaan oleh pupil mata Gerakan mata, pelebaran pupil, dan kelopak mata Sensasi wajah, mengunyah ekspresi wajah, indera perasa di bagian depan lidah Pendengaran keseimbangan, refleks muntah, bicara, mengendalikan otot-otot organ internal Pergerakan leher, mengangkat bahu, dan mengatur gerakan lidah Yang ketiga ada sistem limbik Sistem ini bertanggung jawab atas emosi atau perasaan aktif Yang menghasilkan perilaku agresif atau marah dan rasa takut Dan hipokampus berperan dalam kemampuan mengingatkan informasi baru Namun beberapa ahli mengatakan bagian otak ini juga berperan dalam ingatan jangka lama Nah sobat, ternyata setiap perilaku yang timbul pada seseorang Apapun itu, baik dan buruknya berhubungan langsung dengan sistem yang di otak Sehingga untuk memiliki perilaku yang sehat dan terarah Tentu kita semua harus memiliki otak yang sehat pula Yakni dengan selalu berpikir positif Sehingga kita semua akhirnya juga memiliki perilaku yang positif Sekian materi yang saya sampaikan Semoga bermanfaat bagi anda semua Jangan lupa like, komen, dan subscribe Wassalamualaikum Wr. Wb Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax